Hai El Indonesia, selamat datang ke rumah saya. Konsep rumah ini open space, karena saya orangnya agak sedikit claustrophobic. Jadi saya selalu ingin yang terbuka. I love the sun, jadi ruangnya juga tidak ada tirai, tidak ada blinds. Bagian sini saya ingin matahari, selalu menyinari. Dan semuanya terbuka mulai dari living room, dining room, sampai my favorite spot juga for reading. Kalau di sini, ini tempat kebahagiaan saya, lengkap. This is my swimming pool, saya berenang sangat-sangat sering. Mulai dari seminggu mungkin bisa 2-3 kali. Dan the reason kenapa rumah ini yang sebenarnya sudah saya tinggali sejak tahun 96, saya renovasi di masa pandemi. Itu karena klub kolam renang saya tutup. Jadi saya merasa rumah ini harus punya kolam renang. So, now this is my pool, saya satu-satunya yang berenang di sini. Dan ada konsep open lagi, open space, yaitu kitchen saya. Jadi konsep rumah ini namanya tropical boho. Karena saya suka tanaman, tapi saya juga agak-agak suka bohemian style. Tapi yang pasti maunya tropical gitu. Jadi ini my little dapur, pantry, tempat saya sehari-hari pagi sampai malam pulang kantor. Membuat kebutuhan saya, itu ada di sini. Atau just hang out ngopi pagi sambil breakfast. Atau pada saat berenang gitu. Ini arsiteknya perempuan, namanya Dira. Dia waktu itu bertanya banyak tentang apa yang saya suka, apa yang saya senang. Saya nggak pernah bilang bahwa saya mau tropical boho. Tapi kemudian dia come up dengan konsep tropical boho ini. Dan memperlihatkannya saya langsung, that's the one I want. Buku saya tuh banyak sekali. Tapi jadi cluttered gitu dan nggak keurus. Jadi akhirnya saya memilih buku-buku yang paling saya sering baca berulang kali. Atau kebutuhannya sering gitu. Tetapi yang pasti saya penggemar Haruki Murakami. Jadi ini semua buku-buku murah kami yang sangat sering saya baca ulang. Dan pohonan tentunya karena I love plants, I love anything green. Saya menemukan beberapa pohon yang bisa tumbuh di air. Jadi nggak perlu ada tanah gitu, jadi bersih. Terus ada beberapa item tentunya dari hasil saya traveling. Misalnya ini dari Sumbak. Kemudian ini ada pemberian juga dari salah satu sahabat saya. Ada koleksi keramik Kavala Bali yang saya sangat suka. Dan ini juga saya suka banget. Ini sebenarnya gabungin sendiri. Ini saya beli di Cappadocia di Turkey. Tapi ini sebenarnya kain dari NTT. Jadi saya gabungin aja dan it looks beautiful. Saya punya juga beberapa koleksi lukisan. Ada dari Madejirna di Bali. Ada Iwan atau Papeo dari Jogja. Tapi ini ada satu lukisan yang saya sangat bangga sekali. Ini sebenarnya lukisan anak saya, Kafka Keandrick. Jadi kami pasang di entrance. Dia baru saja menemukan hobi melukis. Thank you so much Elle for coming. Please come again next time saya masakin. Bye! Sub indo by broth3rmax